Halo teman-teman, Assalamualaikum, jumpa lagi dengan dapurnya Mama Yusif Hari ini aku akan bikin sambal, nah ini dia, sambal jengkol Aku akan kukus ya, kalau kalian pengen digoreng, monggo Jengkol cukupnya, ini jengkol udah mateng ya, udah aku godong dan udah aku geprak Udah aku dimasukin ke freezer, kapan aja atau kalau lagi pengen aku pengen makan jengkol Aku pengen makan jengkol, aku langsung dikeluarin kayak gini, udah jadi, udah mateng Tinggal nanti kita lanjut aja Udah siap itu maksudnya, ini cabai Secukupnya Disini udah aku siapkan, toma 1,5 terasi Selain kalian, nggak mau dikasih terasi juga, nggak ada masalah ya, khawatir nanti Bau ininya Nggak kelihatan gitu Kalau Nggak, ya saya pengen dikasih sedikit aja ya Oke, sekarang aku mau pukus dulu Dan ini udah aku siapkan, ditambahin bawang putih 3 dan bawang merah Nanti akan aku dibuyur dengan 1 jeruk lemon Nah, ini udah aku masukin semuanya, bahan-bahannya di terasi ini udah dimasukin juga ya Kalau kalian kepengen digoreng sambalnya, suka lebih mantep monggo ya Karena saya pengen dipukus kayak gini, enak banget, enak juga sih Ya, kalau kalian nggak mau tambahin teras juga, nggak ada masalah biar nggak hilang gitu Bau jengkolnya, nggak masalah ya Sekarang ditutup, biarkan dia mateng, sebentar sambung lagi Berapa jam Nah, ini Udah cukup ya, kita angkat Nah, ini udah aku angkat ya Bahan-bahannya, jengkol semuanya Aku akan kasih 1 sendok bola pasir Dan garam Kita uleg Oke Kumpung dia masih panas, enak, gelis, atau cepat Ya, mulai guna usah Enak banget Re respective Kumpung dia sau Kumpung dia Kumpung dia Kumpung dia Kumpung dia Kumpung dia Kumpung dia ini udah aku uleg cabai dan tomat dulu sekarang aku akan uleg ini masih ada bawang putih jangkol saya gak akan aku terlalu lembut jangkolnya kalian bisa dipotong-potong enak banget loh ini jatuh sayang oke udah begini aja oke kita aduk sambal jangkol buatan ala-ala mamanya Yusuf sudah jadi baunya mantep kalau kalian kepengen digoreng munggu ya aku mau ucap dulu ini garamnya hmm pas semuanya udah selesai udah gak akan aku tambahin lagi garam udah cukup dan manis-manisnya juga udah cukup sekarang akan aku kasih guyurin jeruk lemonya biar tambah mantep lagi dan ini jeruk lemonya udah nah aku nak potong selesai selesai ini jeruk lemonya udah pulen banget ini soalnya ini sesuai digodok dan dikukus tambah tambahnya dikukus lebih mantep ini musum corona ya kalian wajib punya cabai di freezer karena kalian gak bisa keluar aku disini gak boleh keluar di daerah saya disini gak bisa keluar nah aku udah selesai cabai jengkol ala-ala mamanya Yusuf mantep nah ini dia hasilnya ya sambal jengkol ala-ala mamanya Yusuf semoga kalian suka dan jangan lupa dikasih like dan subscribe ya dan di share kalau kalian suka ini wajib kalian coba ini dan kalau digorong juga lebih mantep dan dikasih minyak gitu dimakan dengan nasi yang putih masih hangat cuma sayang saya bikin nasi ini wortel dan krismis dan ayam panggang bikin tebuli sedikit aja oke soap makan soap mencoba terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum selamat menikmati